Tim Opsnal Subdit 2 Direkturat Resersi Narkoba Polda Jambi menangkap seorang mantan pegawai honorer SMP di Moro Jambi yang menjadi kurir 3 kg narkoba. Seorang mantan pegawai honorer di salah satu SMP di Jambi berinisial MP ditangkap tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Jambi setelah menjadi kurir sabu-sabu. Dirinya ditangkap di rumahnya di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jalu, Moro Jambi pada 9 Januari 2023 lalu. Dari tangannya polisi mengamankan sabu-sabu seberat 3 kg. 3 kg sabu itu dikemas di dalam paket berplastik hitam. Sabu itu diketahui berasal dari jaringan Provinsi Riau yang direncanakan akan diedarkan di Jambi. Dari pengakuan tersangka dirinya telah 2 kali melakukan peredaran narkotika tersebut dan tersangka diupah 50 juta untuk pengantaran barang haram tersebut. Selain MP, polisi juga turut mengamankan seorang rekannya berinisial SP. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan pemesan dan pelaku yang terlibat dalam jaringan tersebut. Selain pelaku, 3 kg. Selama satu pekan terakhir, Polo Jambi juga mengamankan 2 pengedar sabu dan 4 pengedar ganja lainnya. Sehingga jika ditotalkan, jumlah barang bukti mencapai 3,14 kg sabu-sabu dan 91 gram ganja yang diasumsikan nilai ekonomisnya mencapai 4 miliar rupiah. Totalnya 3,14 kg dan ganja sebesar 0,91 kg. Kita mengasumsikan kalau sabu itu bisa menyelamatkan 5 nyawa, 5 jiwa, maka kalau diansumsikan 1 gram itu ada 5 orang, maka yang bisa kita selamatkan adalah sebesar sebanyak 15.705 jiwa. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan.